Intro Banyak sekali ibu-ibu yang merasa salah gitu ya Aduh, saya cara nidik anaknya salah, saya nggak bener nih Lalu dia minder melihat orang lain anaknya hebat-hebat Kok anak saya ada bermasalah? Nah, Anda tidak sendirian ya Ada nasihat bagus dari pakar keluarga yang bernama Wendy Jason Dia menulis artikel yang berjudul They are no perfect mother, but they are infinite ways to be a good one Dan kita akan bahas dalam inspirasi kali ini Wendy Jason menyarankan supaya ibu-ibu tidak usah fokus pada kekurangannya dan rasa bersalahnya Tapi fokus pada kelebihannya dan Anda bisa mendidik anak dengan cara Anda dan itu sudah cukup untuk bisa membuat anak-anak hebat Atau saya kasih contoh kesaksian keluarga kami Banyak orang melihat wah anak pakjarat hebat-hebat ya Dapat biaya sesuai ASEAN scholarship sampai kuliah di NUS itu kan university nomor satu terbaik di Asia Wah ibunya pasti hebat sekali Ya memang istri saya hebat sekali Tapi dia tidak sempurna Sebagai contoh dia bukan wanita yang suka memasak lalu dia masak buat anak-anaknya Wih anak ini senang makan ini dibuatin Oh enggak 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 Dia enggak bisa masak Tapi dia bisa menemani anak mengerjakan PR Nah itu keahliannya Soal masak dia panggil koki dari kampung halamannya untuk bisa masak bagi keluarga kami Nah jadi tidak harus wanita yang sempurna Tapi melakukan apa yang bisa dengan senang hati Wah atau mungkin ibu enggak bisa nih Dan ingin anak bikin PR enggak ngerti pelajarannya Ah tapi mungkin ibu bisa masak Dan ketika anak bikin PR dengan temannya dengan guru lesnya Ibu menyediakan makanan kesukaannya Membuat dia hatinya senang dan belajar dengan mudah Setiap orang tua setiap ibu bisa mendidik dengan cara tertentu Dan setiap anak juga dididik dengan cara tertentu Tuhan itu sudah mengatur siapa lahir dimana jadi anak siapa Jadi benar-benar jangan minder untuk bahwa saya enggak bisa dididik anak saya Seperti ibu ini, seperti ibu itu Nah ibu itu kan anaknya bukan anak ibu Anak ibu, ibunya ya ibu sendiri yang Tuhan sudah atur Untuk mendidik dengan caranya sendiri Yang penting, yang penting mau belajar cara mendidik dengan baik Tidak harus sempurna Tak kasih kesaksian lagi mengenai istri saya Wah saya ketemu teman saya Pak Jarod ini istri bapak ini hebat sekali Betul dia hebat, tapi dia enggak sempurna Contohnya saya punya anak tiga Kayaknya dalam hal gantiin popok, lalu nyebokin anak Saya lebih sering dari istri saya Jadi saya punya tiga anak, itu punya tiga suster Jadi satu anak, satu suster untuk yang nyuapin makanannya Untuk ganti bajunya, nyebokinnya, mandiinya Karena istri saya bukan wanita yang teliti atau care Yang gitu-gitu gitu ya Nyebokin kayaknya kotor gimana Jadi wah ada teman saya kaget Wah gitu ya Tapi istri Pak Jarod itu wanita banget Oh dia wanita banget juga Tapi dia tidak sempurna Tapi dia hebat Dia bisa menjadi teman yang baik bagi anak Dia bermain dengan anak Dia mendampingi anak Nah artinya untuk anak-anak yang hebat Seperti anak-anak saya Itu istri saya juga tidak sempurna Tapi dia istri yang baik Dia ibu yang baik bagi anak-anak Tidak ada ibu yang sempurna Tapi selalu ada cara untuk menjadi yang terbaik bagi anak-anaknya sendiri Kita harus percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan Kita nikah sama siapa, punya anak berapa, anaknya siapa Itu Tuhan sudah izinkan Kalau Tuhan sudah izinkan Artinya setiap orang tua pasti bisa didik anaknya sendiri Mungkin kita tidak bisa didik anak tetangga Anaknya orang lain Tapi Tuhan sudah beri kemampuan Setiap orang pasti bisa didik anaknya sendiri Yang penting kita mau belajar Dari orang lain Wah kita pelajari Wah yang kayak gitu saya tidak bisa Berarti memang itu bukan cara kita Terus Wah kadang-kadang ketemu yang mirip Wah anaknya begitu ya Ibunya juga mirip Sama-sama tidak bisa ini Atau sama-sama bisanya ini Nah ketemu deh Nah kalau kita mau Pasti selalu ada jalan Karena itu tidak usah berfokus pada kelemahan Sehingga minder Tapi fokus pada apa yang bisa dilakukan Dan lakukanlah sebaik mungkin Saya percaya pasti bisa melahirkan generasi baru yang luar biasa Terima kasih telah menonton